Intro Secara-sedara, pemilu 2024 yang dianggap terburuk sejak reformasi baru diumumkan hasilnya. Meski hasil ini masih sedang digugat, hasil ini amat mengecewakan bagi sebagian besar organisasi masyarakat sibil, civil society organizations, CSO atau OMS, dan akademisi di Indonesia. Setelah serangkaian protes dan kritik oleh masyarakat sibil segera selesai pemungutan suara, para guru besar dan akademisi juga mengungkapkan kerasan mereka. Mulai dengan mereka yang ada di Jogja, lalu Jakarta, dan kota-kota lain. Kerasan ini, utamanya menyangkut situasi demokrasi di negeri ini. Seperti yang tercermin dalam seluruh proses pemilu yang penuh kecurangan, langgaran hukum, dan pengabayaan etika. Dan ternyata, keresahan dan kekhawatiran ini juga diungkapkan oleh anggota Parlemen Asia Tenggara dan anggota Komite Hak Asasi Manusia BPP. Sementara itu, pasangan Calon, Anies Muhaymin, dan Ganjar Mahfud, seperti kita tahu, sedang melakukan tindakan hukum, menolak hasil pemilu yang diumumkan KPU, dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Partai-partai pendukung mereka, khususnya PDIP, PKS, dan PKB, juga mempertimbangkan untuk menggunakan hak investigasi, atau kita kenal dengan nama hak angket, sebagai langkah politik mereka. Kedua langkah ini, langkah hukum dan langkah politik, didukung oleh masyarakat sipil, yang juga bersama dengan mereka menuntut audit forensic digital system IT di KPU, yang diyakini sebagian partai sengaja dirancang untuk kecurangan. Selain itu, berbagai organisasi masyarakat sipil juga terus mengekspos pelanggaran, baik pelanggaran etika dan hukum, kecurangan, dalam pemilih, meski menghadapi berbagai intimidasi. Pada titik ini, beberapa pertanyaan mungkin muncul. Seberapa efektif gerakan masyarakat sipil ini dalam mengekspresikan kekhawatiran, konsen, kritik, dan protes mereka? Apa hasil yang sebenarnya realistis yang bisa mereka capai? Strategi apa yang mereka butuhkan? Saudara-saudara, sejalan dengan jadwal penyelenggaraan pemilu pasca penetapan hasil pemilu, masyarakat sipil dan gerakan kampus telah berencana untuk mengintensifkan aksi mereka untuk mendukung gugatan paslon terhadap MK dan memberikan lebih banyak tekanan publik pada anggota DPR untuk menggunakan hak angkat mereka. Diperkirakan bahwa aksi masyarakat sipil dan akademisi ini tidak akan berhenti sampai sumpah presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Tapi, seberapa efektif gerakan mereka ini? Pertama, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil tidak dapat dilihat sebagai entitas monolitik, apalagi dalam hal orientasi politik. Berbagai studi masyarakat sipil di Indonesia menunjukkan spektrum yang luas dari isu dan orientasi gerakan mereka. Jadi, apa yang dimaksud sebagai masyarakat sipil dalam analisis yang saya sampaikan ini adalah kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang orientasi politiknya secara umum adalah pada pemajuan upaya demokratisasi dan mendorong keadilan. Democracy and Justice. Meskipun mereka biasanya juga tidak mau dikaitkan dengan paslon manapun, organisasi-organisasi masyarakat sipil ini umumnya menentang paslon Prabowo-Gibra dan kritis terhadap Jokowi karena pelanggaran etika dan hukum dalam pemilu 2024 ini. Begitu juga dengan kampus. Tidak semua rektor universitas, karena berbagai alasan, mendukung akademisi mereka yang kemudian memutuskan untuk menyampaikan pernyataan politik atau kritik mereka sebagai kumpulan individu dan tidak mengatasnamakan universitas atau kampusnya. Kedua, dalam konteks pemilu 2024 ini, efektivitas gerakan-gerakan ini saling tergantung, interdependent, dengan gerakan parpol dan paslon. Maksudnya apa? Begini maksudnya. Seberapapun intensifnya aksi organisasi masyarakat sipil dan akademisi, jika parpol tidak melakukan langkah politik mereka untuk mengajukan hak angket, atau jika paslon tidak menggugat keputusan KPU-KMK, maka gerakan ini tidak akan efektif. Dan sebaliknya, dalam keadaan politik saat ini, di mana kedua paslon dan parpol perlu menimbang banyak faktor, baik politik maupun non-politik, yang mempengaruhi keputusan mereka mengajukan gugatan KMK atau untuk menjalankan hak angket. Mereka amat membutuhkan dukungan moral dari masyarakat sipil dan akademisi. Nah, situasi saling membutuhkan ini mungkin akan mempererat hubungan gerakan prodemokrasi dengan partai politik, meskipun mungkin hanya sementara dalam jangka pendek dan bulan-bulan mendatang. Dalam jangka panjang, seperti kita ingat di masa lalu, hubungan antara keduanya, masyarakat sipil dengan partai politik, mungkin akan kembali menjadi sangat dinamis. Saudara-saudara, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apa hasil realistis yang diharapkan? Begini, bahkan jika bisa kita buktikan bahwa ada pelanggaran yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, sebagai syarat untuk mendiskualifikasi kandidat dalam pemilih, hal itu mungkin tidak akan cukup kuat untuk menghentikan MK mengumumkan kemenangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, hasil realistis yang bisa diharapkan oleh masyarakat sipil dan gerakan akademisi akan cukup bervariasi. Misalnya, untuk masyarakat sipil, pengawas pemilu, tujuannya jelas, untuk tidak menormalkan, menoleransi, dan menginstitusionalkan berbagai pelanggaran dan kecurangan pemilu, untuk mencegah pelanggaran dan kecurangan itu digunakan sebagai playbook atau strategi pemenangan bagi mereka yang ingin tetap berkuasa. Dan ingat, nanti akan ada pilkada. Kalau kecurangan dan pelanggaran dibiarkan, mode ini akan menjadi cara nanti memenangkan pilkada. Nah, cara ini nampaknya berhasil, meskipun baru sebagian. Tuntutan terus-menerus pada KPU akhirnya bisa memaksa KPU untuk mengakui bahwa mereka misalnya, menyimpan data pemilu di cloud Alibaba yang sebenarnya tidak sejalan dengan hukum. Bagi yang lain, termasuk akademisi, hasil yang dipandang realistis mungkin adalah untuk terus menyuarakan tuntutan untuk mengembalikan etika dan hukum dalam kehidupan masyarakat dan untuk mempertahankan demokrasi. Meskipun, tuntutan tertinggi, mungkin seperti yang diucapkan para akademisi di UGM, adalah untuk memaksa pemerintahan Jokowi bertanggung jawab dalam sebuah pengadilan rakyat yang tentu saja mendapat reaksi keras dari istana. Dengan demikian, secara substantif, tujuan gerakan masyarakat sipil dan akademisi ini adalah untuk menyampaikan pesan kepada publik tentang anjloknya demokrasi dan sebenarnya pada tingkat moral dan etika untuk mendiligitimasi hasil pemerintah. Sementara, secara praktis, untuk menciptakan platform bagi masyarakat sipil dan akademisi untuk bekerjasama dan mengkritisi kebijakan dan politik pemerintah baru. Namun, untuk itu, beberapa taktis mesti dilakukan sekarang. Misalnya, satu, secara terbuka mendukung paslon yang mengajukan gugatan ke MRA. Dua, mendukung parpol dan mendesak DPR melaksanakan hak angket. Keduanya, tidak hanya untuk meneligitimasi hasil pemilu, tapi untuk mengingatkan publik mengenai esensi demokrasi. Tiga, menuntut audit forensik digital dari sistem ITKPU yang penting untuk memastikan integritas pemilu dan validitas hasil. Saudara-saudara, akhirnya, strategi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat sipil ini? Dalam jangka pendek hingga menengah, hemat saya, selain menyatakan kepada publik tentang kemunduran demokrasi, masyarakat sipil dan akademisi harus fokus pada periode transisi. Sebelum sumpah presiden baru, mereka dapat memusatkan perhatian pada bagaimana pemerintah saat ini memenuhi janji mereka daripada mempersiapkan agenda pemerintah yang akan datang. Setelah itu, mereka, masyarakat sipil ini, bisa melakukan check and balances, kontrol atas berbagai kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan datang, sudah jelas, akan menghadapi tantangan serius, khususnya mengenai integritas yang rendah, tata kelola yang buruk, pengabayan tanggung jawab, dan rendahnya kapasitas yang. Untuk itu, dalam jangka panjang, strategi utama yang sangat dibutuhkan, sering dikatakan, tapi sulit untuk dilaksanakan, adalah konsolidasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil, universitas, dan elemen demokrasi lainnya, termasuk partai politik dan ormat sebenarnya. Mereka ini perlu duduk bersama. Mereka ini perlu datang, duduk bersama-sama, berstrategi, secara kolektif, dan mengarahkan perhatian dan sumber daya mereka untuk mendorong demokrasi di Indonesia. Dua agenda utama ini menjadi kunci. Satu, pendidikan politik sipil, dan yang kedua, memperkuat lembaga-lembaga publik untuk memungkinkan terjadinya transformasi sosial yang lebih mendasar dan munculnya kepemimpinan sipil. Di sini, barangkali penting, catatan untuk memikirkan juga strategi pendanaan organisasi masyarakat sipil. Di negara-negara maju, organisasi masyarakat sipil maupun partai politik, itu mendapatkan alokasi dana dari pemerintah. Meski mereka bisa fundraising secara terbuka dan transparan. Ini penting untuk mulai kita pikirkan. Terutama, karena pendanaan ini menjadi instrumental untuk agenda-agenda mendasar seperti mendorong demokratisasi, keadilan, dan perlindungan hal. Topik-topik ini dalam satu dasar warsa terakhir sudah cenderung ditinggalkan oleh donor atau oleh mitra pembangunan yang makin fokus pada isu-isu teknis-teknokratis pembangunan. Saya tidak mengatakan bahwa isu teknokratis ini tidak penting, tentu saja tidak. Tetapi, ternyata situasi saat ini menyadarkan kita bahwa isu-isu yang lebih mendasar terkait hidup kewargaan tidak bisa ditinggalkan atau diandekan begitu saja. Akhirnya, saudara-saudara sekalian, sudah terlalu lama masyarakat sipil di Indonesia ini terfragmentasi. Sibuk dengan agenda teknis dan administratif ketimbang terlibat dalam wacana bermakna tentang upaya kontrol kekuasaan. Apa yang terjadi saat ini adalah bukti nyata yang tidak terbantah. Konsolidasi masyarakat sipil karenanya adalah satu-satunya jalan ke depan jika kita ingin merawat demokrasi dan memperjuangkan keadilan di negeri ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati